hai 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 yo whatsapp balik lagi dengan gua Arjun partner Gerotopia kalian apa kabar kalian semua sehat selalu ya so gue mau ngucapin terimakasih buat subscriber gua yang udah setia buat nungguin konten gua yang semakin gua dari nol sampai sekarang ini terima kasih banyak ya Oh iya jangan lupa ya komen grow ID sama word kalian soalnya gua ngadain giveaway 5WL nih setiap gua upload konten baru anyway gua nggak upload video berbulan-bulan karena gua agak sedikit lazy namanya juga orang ya kan Oke so lanjut ke pembahasannya so first thing gua bakalan ngasih tips ke kalian gimana sih cara profit di event Halloween 2021 ini kayaknya bakal susah deh jadi kalian perlu modal ya buat setiap event Halloween ini buat kalian yang belum subscribe subscribe dulu dong nonton doang nge-subscribe jadi tanpa basa-basi kita lanjut ke inti videonya aja ya ingat jangan di-skip Oke setelah gua telusuri ternyata ada banyak cara profit di event Halloween 2021 ini jadi langsung aja saya ya gua persingkat yang pertama baik harga bait atau umpan ini bakalan naik karena banyak player yang menyimpan untuk membuat atau meng-sacrifice atau dikorbankan supaya memperoleh item Halloween atau untuk mencari battle troward jadi kalian disini bisa profit juga ya dengan cara mengorbankan umpan atau jauh bet kalian ke word Groganos untuk mendapatkan hadiah ya hadiahnya random bisa dapat barang Clots consumable dan lain-lain yang kedua Science Station Provider Science Station juga akan bertambah banyak termasuk chemical terutama Misteris chemical ini Misteris chemical ini merupakan kabar baik untuk pengguna yang menyimpan banyak Misteris chemical karena harga dari Misteris chemical ini sangat mahal seperti yang kalian lihat di World by Champ ini rame banget yang jual 200 per 115 wordlock biasanya sebelum Halloween harganya 200 per 50 wordlock kenapa harga Misteris chemical itu mahal karena Misteris chemical ini bisa membuat reanimator remote gua bakal jelasin reanimator remote itu gunanya buat apa so Reanimator remote ini berguna untuk kalian sacrifice di word groganos nanti dan kalian bakal mendapatkan bright reanimator remote untuk harga berat remak untuk harga berat reanimator remote itu sendiri untuk harga berat re untuk harga berat untuk harga berat reanimator remote sendiri itu sekarang 500 wordlock atas sedangkan reanimator remote biasa itu harganya hanya 120-130 wordlock karena berat reanimator ini adalah bagian item dari pembuatan legendary robot resep dari reanimator remote ini sendiri cara mengkombinnya adalah sebagai berikut kalian membutuhkan 200 misterius chemical 200 blue chemical dan juga 200 pink chemical bisa juga untuk membuat tinga magic yang rarity nya 155 cocok untuk drop the word drop barang diatas rarity 100 bisa mendapatkan barang yang cukup mahal ya guys gua bakalan bahas berapa penghasilan satu word chemical dan seberapa untungnya sih provider chemical itu gua bakalan bahas nanti di next video yang ketiga chandelier seeds kemungkinan chandelier seeds akan naik untuk membuat reaper wings untuk disacrifice atau dikorbankan tetapi hadiahnya nggak terlalu menarik ya so dapat itemnya random ya contoh clutch consumable dan lain-lain untuk rarity reaper wings sendiri yaitu 96 yang keempat item clutch contoh anime banyak dicari untuk memperoleh ama level and air setelah gua cek harga dari anime sendiri adalah 47-53 wordlock each di word by anime nggak tahu juga ya ini harga update-nya terbaru atau enggak soalnya di word by hair kena suspens dan harga dari malevolen hair yang sendiri itu adalah 40-60 wordlock each jadi untungnya mana ya angel wing minimal 4 buah untuk membuat devil wings di word by angel angel wing sendiri harganya 33-38 wordlock each devil wing sendiri harganya 120 wlan untuk saat ini di word by devil jika angel wing 33 wordlock dikali 4 adalah 132 jadi tidak profit mungkin karena sudah dekat sama waktu event Halloween karena sebelumnya harga angel wing ini adalah 20-25 wordlock each mungkin saja pas lagi di event Valentine so jika dikalikan 4 berarti sekitar 90 wlan tiny angel wings minimal 16 untuk dijadikan tiny devil wings so untuk harga harga tiny angel wings ini sendiri sekitar 50 wordlock dan untuk harga tiny devil wings ini sendiri harganya 13-15 wordlock tapi entah kenapa di wordnya tertulis 30-30 wordlock each jika 5 dikalikan 16 adalah 80 jadi tidak profit sama sekali ya entah kenapa tiny angel wings sekarang menjadi rice kalau golden angel wings bakalan jadi nightmare devil wings setelah gua cek harga dari golden angel wings ini setelah gua tanya-tanya sekitar 520 diamond lock ya dan harga dari nightmare devil wings sendiri yaitu 420 diamond lock entah kenapa disini malah nggak profit mungkin karena event Valentine udah berakhir karena untuk membuat golden angel wings sendiri menggunakan 200 caddy heart 1 angel wings dan 1 golden heart crystal golden heart crystal ini juga didapatkan dari nge gacha ya guys di saat event Valentine dan untuk sekarang medical scarf juga buat dijadikan dead scarf harga dari medical scarf sendiri adalah sekitar 37 wordlock lebih dan juga dead scarf sendiri dengan harga sekitar 46 wordlock jadi ini profit banget ya untuk di prepare untuk sekarang so intinya jika kalian meng-sacrifice barang yang bisa di drop akan berubah menjadi seperti teme halloween untuk harganya pun juga akan jadi murah dan mahal di saat event-event tertentu dari barang-barang yang kalian drop jadi bisa dibilang barang tersebut bisa naik harga setelah harga event halloween ini selesai yang kelima meng-sacrifice atau mengorbankan barang harga item yang memiliki rarity di atas 100 bakalan naik karena dibutuhkan untuk memperoleh shard untuk membuat vampire cape atau io vampire setelah gua lihat-lihat di word by cape io vampire ini cukup mahal sekitar 300 1-320 wordlock untuk sekarang ini dan vampire cap disini harganya sekitar 55-60 wordlock each dan setelah gua cek di tanggal 15 bulan September 2020 di growstox harganya cukup mahal sekitar 450 wordlock lebih singkatnya adalah tetes reguler sebagian besar waktu mengorbankan item dengan kelangkaan tertentu akan menghasilkan satu hadiah mencoba untuk menjatuhkan lebih banyak item sekaligus akan meningkatkan peluang untuk mendapatkan hadiah yang lebih baik item berbasis kelangkaan terbatas pada kelangkaan item yang dikorbankan misalnya mengorbankan altar yang memiliki rarity 50 hanya dapat menghasilkan satu hadiah dengan rarity 50 atau kurang jadi gimana kan kepikiran mau profit apa di event Halloween komen di bawah ya gua ngebahas ini dengan singkat karena gua tahu pasti kalian enggak mau nonton tips yang lama-lama gitu kan so anyway thank you buat kalian semua yang udah lebih support gua sejak lama meskipun waktu upload gua kejelas intinya thank you banget so gua partner growtopia kalian yang setia disini stay cool and see you the next time bye selamat menikmati